Kasus ini akan berakhir begitu saja nanti dengan ponis terhadap Peggy. Terima kasih telah menonton! Dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh. Tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Tim Hotman 911, kuasa hukum almarhum keluarga Hina Jerebon. Kasus Pina hanya terbongkar. Misteri siapa dalang sebenarnya hanya terbongkar apabila Jokowi membentuk tim pencari fakta yang independen dari kalangan universitas. Kenapa saya mengatakan itu? Perkembangan terakhir. Pak Rudiana, ayah dari EKI telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. Dua, Benji di Polda Jabber mengatakan kasus Peggy akan segera dinimpakan keketaksaan dan nanti akan diponis oleh pengadilan. Artinya, kasus ini akan berakhir begitu saja nanti dengan ponis terhadap Peggy. Apakah Peggy dinyatakan bersalah atau tidak, tetap tidak akan membongkar misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhan terhadap Hina ini. Karena, pasti sudah pasti ada yang salah. Perkara tahun 2016, jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan, bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Bertentang isi BAP dari para saksi fakta, para terpidana di 2024 sekarang bertentangan dengan isi BAP di 2016. Berarti pasti ada yang salah. Kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya, periksa semua keluarganya, apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya. Terbuka agar masyarakat puas. Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Juga periksa bupatinya, siapa tahu benar dia bayar 7 miliar pembunuhan Paris. Belum tentu mereka bersalah, tapi ada baiknya diperiksa semuanya agar transparan. Ingat, tanpa tim pencari fakta, misteri kina tindakan terbongkar. Pas itu. Saya Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.